assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam seder dari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di indonesia nge senapan angin ingat cva sodor berjumpa lagi dengan saya riski jambul admin 1 dan juga admin 3 di cva sodor oke teman teman di video kali ini kita akan rekomendasikan buat kalian semuanya pecinta unit senapan angin bocah predator khususnya yang pake popper lipat yang cocok buat long rank harganya pun merakyat teman teman nah ini ada unit apa saja kah yang nanti kita jelaskan nah ada 3 unit ada predator lok aja ya predator rinjani predator zenik ya teman teman nah itu 3 unit yang kita udah tes long rank 100 meter up udah sangat mantap sekali jadi buat kalian semuanya harga 4 jutaan ya teman teman yang bisa 100 meter dan juga popornya udah popor lipat jenis predator ya teman teman nah ini 3 rekomendasinya kalian nanti sukanya pilih yang mana seperti itu ya teman teman bagi yang belum lihat tes akurasinya ada di video sebelum video ini tayang ya teman teman baik zenik rinjani loka jaya nah itu udah kita tes 3-3 nya udah lulus tes di jarak 100 meter up ya teman teman seperti itu oke mantep sekali ya teman teman sebelum itu untuk info pemesanan di cva software itu tidak pakai lewat aplikasi apapun pemesanan langsung lewat wa nomor admin saya ada di bawah sini admin 1d3 saya yang pegang semuanya untuk pembayaran bisa COD bayar di tempat bisa juga transfer langsung lunas ya teman teman sarannya kalau COD kalau kalian di wilayah Kalimantan Sumatera Jawa Bali Jambi yaitu teman teman Sulawesi nah sarannya COD gampang cukup foto KTP aja pun juga bisa kalau gak berani foto KTP harus dikenakan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu ya kalau kalian di wilayah MTT sama Maluku nah itu memang kita wajibkan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu juga ya seperti itu terima kasih ya teman teman jangan lupa juga di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya oke langsung aja kita simak video tentang spek dan juga harga promo dari ketiga unit ini check it out oke teman teman yang pertama ini adalah unit sinapanengin bocah predator lokajaya ya yang kemarin kita udah tes long range jarak 100 meter up juga sangat-sangat mantep sekali ini ya teman teman soalnya lokajaya ini pakenya udah pake laras polimek ya teman teman jadi sangat-sangat mantep banget ya oke sekali teman teman nah untuk harganya bocah predator lokajaya ini cukup kita banderol di harga 4.250.000 rupiah saja kalian udah dapet bonus tas tali sedang magajin gantuan peluru peluru tes berdam sama STKS dan juga udah free teleskop ukuran 39x40 dan juga ada free peluru 1 kaleng yang cocok ya teman teman yang cocok pakai Hercules kita bonusin pakai Hercules ya teman teman seperti itu nah ini ada teleskopnya yang 39x40 kita bonusin ya teman teman harganya cukup 4.250.000 rupiah belum sama ongkirnya saja ya mantep banget teman teman info pemesanan langsung hubungi nomor admin saya saja oke seperti itu nah untuk sedikit speknya dari segi laras ini menggunakan laras polimek panjang laras kurang lebih ini 60 cm ya teman teman laras polimek untuk pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules ya untuk melihat tes akurasi di jarak 100 meter ada juga videonya sebelum ini ya mantep banget nah untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4.5 mm pokoknya di CVH sodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4.5 mm itu tidak ada ya seperti itu teman teman nah untuk perawatan laras ya teman teman untuk perawatnya untuk membersihkannya kalian cukup bersihkan menggunakan minyak goreng atau wali dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman teman kalau ada bekas serpian peluru di dalam itu biar bisa keluar akurasinya biar membaik lagi seperti itu ya teman teman nah kalau pelurunya kalian ganti dengan yang lain kalau cocok dipakai gak apa-apa kalau gak cocok jangan dipaksakan ya teman teman contohnya kayak kemarin ya teman teman pakai slug ternyata cocok nah itu dipakai gak apa-apa ya seperti itu teman teman nah ini bahan larasnya dari bahan baja memang perawatannya harus benar-benar ekstra atau kalian membersihkannya menggunakan tisu diolesi minyak goreng atau oli dari depan ditusukan ke jambe belakang ya teman teman terus ditarik lagi nah itu biasanya terangkat untuk serpian-serpian pelurunya ya seperti itu nah untuk depan laras ini ada derat juga buat pemasangan perdem nanti kita bonusin juga perdemnya dari sini ya teman teman dapat bonus magazine juga kita setelkan magazinenya juga dari sini oke mantap banget terus luar laras ya ini juga udah dilindungi ini dengan serobong-serobong pakai UD20 banyak dari Dural juga ya mantep sekali teman-teman nah untuk tabungnya teman-teman ini udah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc tabung Venom ya teman-teman untuk kapasitas saman angin ini ada di 2700-2800 PSI diisi diamannya saja biar silah ada di dalam sini biar awet kuat dan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya mantep banget teman-teman nah ini tabungnya bahannya dari Dural pakai UD60 mm ya mantep banget tabung Venom import dari China ya diisi diamannya saja biar silah di dalam sini biar awet kuat dan lama soalnya yang menahan angin itu dari sil sil bahannya dari karet ada masanya kalau dia agak kuat menahan angin nah itu mengakibatkan kerobekan seperti itu ya teman-teman nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini kupler jadi tinggal colokkan saja ke selang popanya ya teman-teman tanpa ada tambahan kupler lagi nah untuk manometer ada di sebelah kiri sini nah ini manometernya ada di chamber di sebelah kiri sini oke mantep banget ya teman-teman dan juga untuk habis menembak jangan dihabiskan sampai nol disisakan itu amannya ada di 1500 PSI kalian simpan berbulan-bulan di angin 1500an nah itu aman ya teman-teman kalau sampai 2500 kalian simpan nah itu agak bahaya soalnya nanti kasihan silnya harus menahan angin sebanyak itu ya teman-teman malah silnya nanti jadi gampang kerobek nah kalau mau disimpan ya anginnya ada di 1500an saja seperti itu ya teman-teman nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monolet banyak dari Dural seri 6 pembuatan semisensi dalemannya udah pakai daleman baja ya teman-teman nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single suit oke mantep banget nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match udah ada safety trigger nya juga ya mantep banget safety trigger ada di sebelah kiri sini nah dorong ke depan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi maksudnya ke belakang ke depan jadi kunci ke belakang dia normal lagi oke mantep banget nah untuk powernya ini pun udah menggunakan power lipat dari kanan ke kiri ya teman-teman nah setelah powernya ada di dalam sini muternya pakai obeng atau dry yang min ya teman-teman nah mantep banget teman-teman nah untuk mengetel powernya itu kalian harus ditembakkan biar benar-benar tahu powernya besar atau tidaknya itu sambil ditembakkan ya teman-teman seperti itu nah untuk powernya menggunakan ini power GTR bisa maju dan mundur juga dan juga real teleskopnya yang atas menggunakan real teleskop real 11 yang bawah pun juga menggunakan real teleskop real 11 juga oke mantep sekali itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit Senapanengin Bocap Predator Lokajaya ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman yang selanjutnya ini dia unit Senapanengin Bocap Predator Zenik nah ini pendatang baru yang ada di CVS Odor udah kita tes juga akurasinya di 100 meter juga masih oke oke banget ya teman-teman Predator Zenik ini oke mantep banget nah untuk sedikit speknya kita jelaskan nanti kita kasih tahu untuk harganya terlebih dahulu untuk harganya unitnya aja plus bonus ini cukup kita banderol di harga 4 juta 200 ribu rupiah saja kalian udah dapat bonus tas talis ada yang gantungan peluru peluru tes magaji memperdam sama STKS dan juga udah gratis songkir kecuali di wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman cukup 4 juta 200 ribu rupiah saja oke mantep banget nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini menggunakan laras pilihan laras spesial dari CVS Odor paca laras kurang lebih 60 cm ya teman-teman bahan larasnya menggunakan dari bahan baja pakai od13 alur 12 kaliber 4,5 mm pokoknya di CVS Odor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya seperti itu nah untuk bahan larasnya tadi dari bahan baja pakai od13 alur 12 ya teman-teman pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13 11,6 green ya jadi kalau udah cocok pakai Hercules Hercules terus yang digunakan ganti pakai peluru-peluru lainnya seperti itu ya teman-teman mantep banget nah ini panjang laras 60 cm terus depan laras ini juga ada dread buat pemasangan perdam nanti kita bonusin perdamnya juga dari sini dapat bonus magajen juga kita setelkan juga magajennya dari sini juga ya mantep banget teman-teman nah untuk peralatan laras seperti seperti tadi ya nggak diisi minyak goreng atau oli untuk membersihkannya dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan itu kalau ada serbaan peluru di dalam itu biar bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi oke mantep banget teman-teman nah masih memakai kaliber 4,5 mm tenang saja kalau ada buruan buruan besar ya teman-teman nah itu kalau kalian kenakan area fatal kenakan area intimnya pasti akan tumbang juga kalau sekelas babi ya teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm apalagi pelurunya pakainya Hercules ya mantep banget jadi kalau kena area fatal kena area intimnya pasti akan tumbang juga ya mantep banget teman-teman nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap tabung 500cc untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI ya diisi diamannya saja biar silah ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman bahan tabungnya dari Dural pakai UD 60 mm nah ini untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke selampupannya untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya manometer di sebelah bawah sini di habis menembak jangan di habiskan sampai nol disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman kalau kalian isi 1500 buat nyimpan ya teman-teman itu kalau kalian isinya ditambahin lagi itu gampang kalau kalian habiskan sampai nol ya teman-teman harus bisa mengenokan valve-nya dulu baru bisa diisi ya biasanya ditarik seat levernya kayak mau menembak ya teman-teman terus diisi harus cepet banget seperti itu ya mantap banget nah teman-teman nah ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500cc bisa juga 100 kali tembak ya teman-teman kalau setelahnya paling irit paling irit ya buat jarak 10 meteran saja ya seperti itu teman-teman nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber chamber monolight bayangnya dari dural seri 7 pembuatan semi CNC dalemannya pakai daleman baja baja seamless ya teman-teman tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot ya mantep banget nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga di sebelah sini ya teman-teman nah mantep banget kalau dorong ke belakang dia otomatis kunci nah kalau dorong ke depan dia normal lagi oke mantep banget nah untuk rel teleskopnya yang atas ini menggunakan rel teleskop rel 11 yang bawah menggunakan rel teleskop rel od22 alias yang pakai rel teleskop pikat ini ya mantep banget nah untuk cancel kokang hanya bisa di di sebelah kiri saja ya popornya pun udah pakai popor lipat teman-teman mantep banget setelan power ada di dalamnya sini juga bisa maju dan mundur juga ya teman-teman terus dibawah sini juga bisa dipasangin rel dipot pun juga bisa oke mantep sekali itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan ingin bocah predator zenik ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman yang terakhir ini ini dia yang paling murah meriah di kelas full CNC soalnya ini Rinjani udah full CNC sendirian yang harganya murah meriah sekali cukup empat jutaan saja empat jutaan berapa tepatnya di empat juta tiga ratus ribu rupiah saja kalian udah dapat bonus tas talisan dan gantungan peluru peluru tes maka jin perdam sama STKS dan juga udah gerat disongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman nah Rinjani ini gelas full CNC yang paling murah meriah sekali ya empat jutaan udah dapat unit full CNC kayak Rinjani ini dan juga bisa 100 meter up pun juga masih oke ya teman-teman mantep banget nah untuk sedikit jepeknya dari sisi laras ini menggunakan laras spesial juga laras pilihan dari CVI sodor panjang laras koronel pin yang 60 cm bahan larasnya menggunakan dari bahan baja juga pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm untuk pelurunya yang cocok tetap menggunakan peluru Hercules juga ya teman-teman yang beratnya 13,6 green ada juga videonya sebelum ini ada tes akurasi unit predator Rinjani pun juga udah ada ya teman-teman mantep banget nah ini panjang laras lebih 60 cm depan laras ini juga ada gerat buat pemasangan perdam nanti kita setelin juga perdamnya dari sini dapat bonus magazine juga kita setelkan juga magazinenya dari sini juga oke mantep banget teman-teman nah untuk perawatan laras sama seperti kayak tadi ya teman-teman diolesin atau diisi minyak goreng di dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan nah itu kalau ada seripan peluru di dalam biar bisa keluar akurasinya bisa kita membaik lagi oke seperti itu nah untuk bahan untuk tabunya ini menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 VSI diisi di amannya saja biar silah ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol disisakan itu amannya ada di 1500 VSI ya mantep banget nah ini tabunya bagiannya dari dural pakai od 60 mm oke mantep banget untuk pengisiannya ini udah menggunakan mini kupuler jadi tinggal colokkan saja ke selam pumpannya untuk manometer ada di sebelah kiri ini di sebelah sabungan jumper dan juga sabungan tabungnya oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk tabungnya perawatannya sama seperti tadi ya teman-teman diisi di amannya saja biar silah ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol disisakan itu amannya ada di 1500 VSI oke mantep banget nah untuk chambernya udah menggunakan chamber monolight bahayanya dari dural seri 7 pembuatan full CNC dalamannya udah ada lemah stainless meliputi bagian hammer dan juga pairnya pun udah menggunakan pair mizumi ya teman-teman mantep banget nah ini tarikannya pun udah menggunakan tarikan lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot nah ini triggernya pun udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga di chambernya sini kalau dorong ke belakang dia otomatis kunci kalau ke depan dia normal lagi oke mantep banget nah untuk powernya ini udah pakai power lipat ya teman-teman nah ini bisa maju dan mundur juga mantep sekali setelan powernya ada di dalam sini ya mantep banget teman-teman nah untuk rel teleskopnya yang atas ini menggunakan rel teleskop rel 11 yang bawah pun rel 11 juga ya teman-teman mantep banget nah untuk di bawah sini juga bisa dipasangin rel bipod pun juga bisa ya mantep banget nah ini teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm unit rinjain ini kalau ada buruan big game buruan besar ya teman-teman tenang saja kenakan area fatal kenakan area intimnya pasti akan tumbang kalau sekelas babi ya mantep sekali teman-teman nah ini rinjain ini harganya yang murah meriah sekali 4 jutaan udah dapat unit full CNC cocok sekali buat long rank buat big game pun juga sangat-sangat cocok sekali ya mantep banget teman-teman nah ini rinjain ini udah full CNC udah stainless juga bagian hammernya ya teman-teman jadi kalau kena air rinjain dia tidak karatan ya mantep banget nah untuk larasnya pun udah dilindungi juga dengan serobong pakai udah 20 banyak dari durel juga oke nah ini hand gripnya pegangannya pakai hand grip ori karet juga oke mantep sekali ya teman-teman seperti itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unisna panengin bocah predator rinjain ini sekian terima kasih oke teman-teman itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unisna panengin ada predator lokajaya predator jenik dan juga predator rinjain ini kalian sukanya yang mana nantilah sungguh pilih nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya untuk pembayaran bisa jauh dibayar tempat bisa juga transfer lah sulunas oke terima kasih saatnya kita akhir dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam cedar dari CVSodor toko sana panengin terbesar kedua di indonesia ingat sana panengin ingat CVSodor